Di Pantai Parang Tritis Bantul, Yogyakarta, sampah yang dihasilkan usai libur lebaran naik 10 kali lipat. Selain kurangnya kesadaran warga, minimnya fasilitas tempat sampah di lokasi wisata menjadi kendala. Setelah ramai dikunjungi wisatawan, Pantai Parang Tritis penuh sampah. Petugas kebersihan berjibaku membersihkan pantai dari sampah. Hari biasa, jumlah sampah di Pantai Parang Tritis sekitar 2 ton per hari. Jumlahnya meroket. Saat libur lebaran kemarin, hingga 20 ton sampah per hari. Ini pas mesin lebaran ini, berhubung pengunjungnya itu sangat banyak ini, otomatis volume sampahnya itu bisa naik 3-4 kali dibandingkan hari-hari biasa. Karena banyaknya pengunjung, karena banyak juga keluar dari sekalian pengunjungnya. Otomatis pengunjung datang melalui sampah. Kalau kesadaran ini juga kan disini sudah ada banyak tempat-tempat sampah sudah diberi fasilitas. Kemudian kalau masalah apa ya, fasilitas juga sudah ada semuanya. Ini karena saking banyaknya pengunjung. Jadi pengunjungnya luar biasa, otomatis kan perilaku seorang itu kan beri macam-macam. Selain kurangnya kesadaran wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya, fasilitas tempat sampah di lokasi wisata ini masih kurang. Sebenarnya sih penting untuk penyamanan, apalagi kalau misalnya kita bareng keluarga atau kayak gimana, kita kan khasnya bersih atau nyaman. Jadi suatu daya tarik kita juga ada ke pantai itu. Tapi kalau ngeliat kondisi kayak gini sih juga agak males tuh mainnya. Apalagi kalau misalnya untuk kayak kita mandi kayak apa, bercampur kayak gitu, apalagi yang kayak punya kulit sensitif atau kayak gimana, kita juga males gitu. Apalagi kalau nggak ada pelayanan kebersihan kayak gitu sih. Pada dasarnya tingkat kesadarannya sih yang kurang, karena udah terbiasa kebanyakan itu nggak ada yang mau berubah untuk buang sampah pada tempatnya. Juga di tempat wisata sih nggak pernah ngeliat ada tempat khusus untuk pembuangan sampah. Jadi orang daripada membawa-bawa sampah atau apapun, karena nggak ada sarana yang disiapkan, yaudah buangnya yang di mana dia tempat dia makan, ya di situ dibuangnya. Jadi kayak misalnya kayak warung-warung atau apa, hasilnya kan menyiapkan juga untuk tempat sarana, tak dia memberikan instruksi atau kayak gimana untuk buang sampah pada tempatnya, tapi sarana yang disiapkan di sini nggak ada. Jadi ya kita buangnya di mana yang ada. Untuk membersihkan sampah, unit pelaksana kegiatan Pantai Parang Tritis menerjunkan 45 petugas kebersihan. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET.